Opsi itu diserahkan kepada tim penyidiknya saja Lebih lanjut, tim penyidiknya itu adalah aparatur sipil negara Nah, dahulu penyidik dalam KPK adalah penyidik independen Jadi kawan-kawan yang mungkin punya kapasitas Pernah bekerja di dunia yang berkaitan dengan investigasi Melamar ke KPK, itu bisa menjadi penyidik KPK Tapi setelah ini tidak bisa Harus melalui proses aparatur sipil negara Artinya melamar menjadi PNS dulu Dan itu menjadi penyidik PPNS dia Kalau dulu tidak Nah, ini yang menjadi masalah Ketika aparatur sipil negara dijadikan penyidik dalam kasus korupsi Kawan-kawan kan tahu juga bagaimana stereotip publik terhadap PNS kan Ya, walaupun hari ini banyak juga PNS yang bagus Namun kan itu kan, ya apakah semua PNS bagus kan gitu juga Apalagi kalau misalnya kawan-kawan ikut Ada bicara tentang aparatur pengawas internal pemerintah Atau inspektorat lah Kalau kawan-kawan tahu inspektorat Itu inspektorat itu sebenarnya Punya kewenangan untuk melakukan hal yang sama Seperti KPK Tapi karena ada regulasi dan mereka ada di bawah struktur Struktur daripada penjabat publik Misalnya yang mereka awasi adalah pimpinan mereka Itu kan tidak bisa Nah, inilah yang dikhawatirkan daripada Disahkannya repisi undang-undang KPK Jadi, tadi ada tentang Dewan Pengawas Ada tentang dibentuknya pembatasan daripada Kewenangan KPK Baru ada tentang Pimpinan KPK yang sekarang bukan lagi penuntut dalam kasus korupsi Dan hari ini penyidik KPK juga adalah orang-orang yang Harus menjadi PNS terlebih dahulu Dan ini yang lebih parah Poin kelima KPK hanya bisa melakukan proses projustisia selama dua tahun Artinya kalau dua tahun KPK menerima kasus dan tidak bisa mengajukan penuntutan ke pengadilan Ini kasus harus dihentikan atau di SP3-kan Nah, yang perlu kawan-kawan tahu Kasus-kasus besar yang terjadi di Indonesia Seperti BLBI Dan terakhir itu yang Santer booming itu KTP elektronik Itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat KTP elektronik saja Itu dibutuhkan waktu tiga tahun Dalam proses penyelidikannya Nah, hari ini KPK hanya dibelikan waktu dua tahun Bagaimana itu kasus-kasus yang besar Seperti BLBI yang hari ini sedang dikejar oleh KPK Tentu ini ada Masalah yang sebenarnya behind the Repisi ini gitu Ada yang tidak dicapai daripada repisi yang sedang dilakukan ini Karena kasus-kasus yang besar di KPK itu Dengan adanya repisi ini Kalau tidak bisa dilaksanakan dalam dua tahun Itu harus di SP3-kan Kalau dulu KPK tidak bisa SP3 Jadi kalau ada kasus masuk Itu mau tidak mau harus diselesaikan Kalau tidak bisa diselesaikan Si yang tersangkanya bisa melakukan profit Begitu kan Bang Oson Tapi sekarang tidak bisa Kalau misalnya yang tidak bisa diselesaikan Ya kasusnya harus ditutup KPK tidak bisa lagi nyari-nyari bukti Padahal kita tahu Kasus korupsi itu kan Ini adalah kejahatan intelektual Orang yang melakukan korupsi itu Bukan orang yang kayak kita di jalan-jalan itu Itu adalah orang kaya Mereka punya jaringan kekuasaan politik Mereka punya jaringan kekuasaan kepada pendegak hukum Artinya mereka mempunyai jaringan yang sangat luas Kalau ada yang mengatakan KPK super body Enggak, koruptor lah yang super body Koruptor itu punya akses yang sangat besar Ini korupsi politik Dimana negara mungkin terlibat saja di dalamnya gitu Nah bagaimana kalau orang-orang ini Akhirnya dan KPK yang sedang mengejar orang-orang yang bermasalah seperti ini Harus diamputasi kewenangannya Itulah makanya Kawan-kawan Kami gitu Dan dalam beberapa minggu terakhir ini Bersama dengan kawan-kawan lainnya itu Menolak revisi undang-undang KPK Karena kita bukan bicara secara struktur yang sangat besar Tapi apa yang dilakukan KPK itu Sebenarnya mereka ingin merombak struktur yang dari sangat besar kepada yang sangat kecil Kalau ada yang mengatakan bahwasannya hari ini Masyarakat terbelah dua Ada yang mendukung revisi undang-undang KPK Ada yang menolak revisi undang-undang KPK Oke mendukung revisi undang-undang KPK Kami pun Masyarakat sipil Mendukung sebenarnya revisi undang-undang KPK Tapi dalam hal apa mendukungnya gitu Kita mendukung revisi undang-undang KPK Seperti halnya dibentuk KPK di daerah Untuk melakukan pencegahan Bukan penindakan ya Mencegah Artinya KPK di daerah Mencari tahu masalah apa yang terjadi di daerah tersebut Dan menjalankan rekomendasi-rekomendasi perbaikan Baru melaksanakan perintah UNCAC Terkait dengan korupsi di sektor swasta Kawan-kawan mungkin yang anak hukum Pasti pernah dengar ada korupsi di sektor swasta Nah ini sampai saat ini Korupsi di sektor swasta itu Belum bisa dijamah oleh KPK Masih korupsi korporasi Artinya korporasi harus melakukan tindak pindah korupsi Yang berkaitan dengan Pemerintah Kalau mereka melakukan swab-menyuab Antara korporasi Itu KPK gak bisa masuk Padahal kita tahu Oligarki yang berjalan di negara ini Adalah suatu Cancer di dalam pemerintahan kita Nah ini yang sebenarnya Tidak dicapai dari revisi undang-undang KPK Dibentuknya KPK di daerah Sebagai lembaga pencegahan Adanya revisi undang-undang terkait Bahwasannya KPK boleh melakukan penindakan terhadap Kasus-kasus private sector Dan lebih lanjut Dilakukannya Pemidanaan terhadap Orang-orang Yang mendapatkan kekayaan secara tidak sah Ini adalah tiga poin yang sebenarnya dikejar Daripada revisi undang-undang KPK ke depan Namun faktanya Dari daftar inventarisir masalah Yang diserahkan oleh KPK kepada DPR Itu berubah menjadi KPK harus diawasin Penyadapan tidak boleh dilakukan Pegawai KPK harus menjadi Aparatur sipil negara Yang artinya ada hierarkis disitu Apakah mungkin kita yang berada di struktur yang lebih bawah Mengawasi yang lebih atas Kan tentu ini hal yang sulit gitu Yang dulunya KPK independen sekarang berada di ranah eksekutif Artinya ketika KPK ada di ranah eksekutif Mereka menjadi objeknya DPR Sedangkan DPR adalah Lembaga yang paling banyak Atau salah satu lembaga yang banyak juga Anggotanya ditangkap oleh KPK Kan ini menjadi masalah gitu Nah Itu adalah beberapa poin terkait dengan Substansi revisi undang-undang KPK Yang senang kita tolak gitu Aku pikir ya Sampai disitu dulu penjelasannya Aku serahkan kembali ke Bang Maswan Terkait diskusinya Sekarang Bang Jadi Terkait isu-isu yang akan hari ini Sudah cukup jelas dari Saudara Baim Tapi sebenarnya gini Aku sih harapannya dari diskusi-diskusi yang kita lakukan malam ini Paling tidak nanti apa ya Pertama begini Diskusi kami sebelumnya itu memang Juga membahas hal-hal yang seperti ini kan gitu Jadi latar belakang diskusi yang kemarin itulah Makanya kami bertiga memberanikan diri Kemarin membentangkan sepanduk tolak revisi undang-undang KPK Di paripurna DPRD kan gitu Jadi harapanku memang pada diskusi malam ini Paling tidak apa ya Sebenarnya bukan hanya kami gitu Tapi nanti kawan-kawan juga bisa memberikan pandangan tersendiri Dari perspektif kawan-kawan mahasiswa mungkin Atau NGO yang lain Terkait revisi undang-undang KPK ini Karena apa ya Dengan disahakannya undang-undang itu Emang justru Kalau aku melihat Karena yang seperti disebutkan Mbak Im tadi hari ini kan ada dua nih Ada yang pro, ada yang kontra Kalau aku memang pada posisi yang kontra Makanya kita bentangkan bendera itu kan gitu kan Nah ketika aku bilang aku posisi kontra Nah emang karena aku menilai gak ada satu celah hukum pun Yang bisa membuktikan dengan direvisinya undang-undang itu Maka KPK akan semakin kuat Gak ada gitu kan Tapi nanti dari ada kawan-kawan beberapa disini Nanti mungkin itu yang bisa kita lebih gali lebih lanjut Lebih dalam lagi kan gitu kan Supaya apa Artinya gini Dengan disahakannya undang-undang itu hari ini Bukan gak ada peluang untuk kita untuk membatalkan Masih ada sebenarnya beberapa proses hukum Yang bisa kita tempuh untuk membatalkan undang-undang tersebut Nah mungkin nanti hasil diskusi kita malam ini Bisa terjadi masukan untuk kawan-kawan ke depan Yang ini memperjuangkannya di pusat Terkait rencana untuk menggugat undang-undang tersebut Jadi maksudku gini Nanti aku harap dari kawan-kawan ini bisa saling inilah ya Saling mengisi Saling berkontribusi terhadap pemikiran-pemikiran Yang akan disampaikan kepada kita nantinya Supaya bisa kita jadikan sebagai bahan Untuk tetap menyatakan bahwasannya Undang-undang yang telah disahakan tersebut Tetap tidak pro kepada kepentingan rakyat Dalam pembalasan korupsi begitu Jadi mungkin untuk selanjutnya Bisa kita ini aja ya Kita share ke kawan-kawan ya Mungkin ada yang mau ngasih Pendapat ya kan terkait revisi tersebut Yang sudah disahakan itu kan gitu kan Mungkin ada Untuk pertama kita kasih dua orang dulu ya Iya Dari kawan-kawan yang ingin menyampaikan pendapat Atau mungkin pernyataan sikap Yang terkait revisi yang sudah disahakan itu kan gitu kan Mungkin ada Dari kawan-kawan mahasiswa Dari kawan-kawan NGO-nya CSO-nya Ada bang Mungkin kawan-kawan yang di belakang Bisa ini Iya Kalau bisa mohon untuk inilah Ini kiri-kiri Gini Im Sebelum kita menampak ini Sampai pertanyaannya ini Kita mulai berpikir agak keras ini Karena ini agak ini Silahkan bang Ya terima kasih tadi pemaparannya Aku cuma nonton di TV Soal apa Revisi undang-undang KPK itu pun Gak terlalu jelas Karena TV ku lagi berasap Banyak asap dia Tertarik Jadi aku berpikir tadi Selama pemateri Maparin soal penyadapan itu kan Yang sudah harus minta izin Aku teringat kebun karet Di belakang rumahku Waktu aku SD dulu Ya Jadi gak boleh dia nyadap Sembarang batangnya Harus ditentukan Mana yang bisa disadap Mana yang gak Jadi pertanyaan pertama Nanti KPK di bawah PTPN mana Apakah KPK Kemudian akan digiring Menjadi sebuah perkebunan Yang diatur Mekanisme penyadapannya Tapi pertanyaan yang sebenarnya adalah Karena kan dia sudah disahkan Mekanisme apa yang bisa diambil Untuk membatalkan Poin-poin dalam Undang-undang itu Yang dalam tanda petik Ditakutkan kemudian Membatasi Ruang geraknya KPK Untuk pemberantasan korupsi Itu yang pertama Yang kedua Lewat mekanisme formal Yang dilakukan oleh Legislatif hari ini Sepertinya terpola Bagaimana mereka Mulai dari undang-undang MD3 Untuk mengembalkan dirinya Dan sekarang Dia munculin lagi Yang ini Kita melihat bahwa Hari ini mereka sudah Menyatakan perang terbuka Kepada masyarakat Bahwa Kalian itu Tidak lebih dari Sekumpulan ternak Untuk suara kami saja Selepasnya Kalian gak boleh apa-apa lagi Apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya mereka Menyatakan perang terbuka Dengan cara seperti itu Kemudian kita jawab Dengan Legal formalnya Misalnya Ya Menjadi lucu dia Um